Mestika burung Hang Kemalajilit 19. Kuatkan hatimu, adikku. Ayah kita juga sudah tiada, ahaha wajah gadis itu berubah pucat, akan tetapi perasaannya tidak begitu tertikam pedih seperti ketika mendengar ibunya terkasih sudah tiada. Apalah yang terjadi? Bukankah ayah kita mengawal Kaisar melarikan diri mengungsi ke barat dengan singkat Shin Hong lalu menceritakan tentang pembunuhan terhadap ayah mereka yang dilakukan oleh para para jurid pengawal yang merasa tidak puas dan menganggap ayah mereka menjadi biang kela di kehancuran kerajaan. Teng juga di biang pui hui tidak lepas dari hukuman, ia menggantung diri di depan Kaisar dan semua pasukan pengawal, kuilan menghala napas panjang. Sudah kita khawatirkan semua hal ini akan terjadi juga. Kedudukan ayah yang tidak semestinya, karena pengaruh di biang pui hui. Ah, sungguh kita harus merasa prihatin dan menyesal sekali, koko, tidak ada yang perlu disesalkan, adikku. Bagaimanapun juga, ayah kita telah memperlihatkan kesetiaannya kepada kerajaan Teng dan semua sikap yang tidak benar dari ayah dan bibi, dapat kita tebus dengan kesetiaan kita terhadap kerajaan Teng. Kita bertiga telah mempelajari ilmu dan kita dapat menyumbangkan tenaga kita demi jayanya kembali ke kerajaan Teng. Mari kita ke kota Raja, adikku. Di sana kita bersama Brimoy dapat lebih banyak bekerja menentang pemberontak dan mempersiapkan diri untuk membantu pasukan Teng. Kalau saatnya tiba, kuilan mengepal tangannya. Aku sudah siap untuk siap membantumu, koko. Kemudian ia bertanya, koko, apakah yang dilakukan rombongan tadi kes ini? Dan gadis itu sungguh lihai bukan main. Mereka adalah rombongan dari kota Raja yang dipimpin oleh Panglima bernama Boki seorang bersuku bangsa hitam. Dan aku sendiri tidak tahu siapa gadis itu, hanya mendengar bahwa ia memang membantu pasukan itu. Tak kusangka ia selie itu apa yang mereka lakukan di sini. Mereka akan mengambil tempat disembunyikannya. Mestika burung haun kemala, ahaha. Bukankah mestika itu merupakan pusaka kerajaan benar? Kabarnya pusaka itu lenyap dan menjadi rebutan. Terakhir kalinya, pusaka itu disimpan oleh mendiang ayah, entah bagaimana dapat terjatuh ke tangan mereka. Aku membayangi mereka untuk melakukan penyelidikan, tidak mengira akan bertemu denganmu. Tentu saja bagiku lebih penting menolong dan menyelamatkanmu daripada menyelidiki tentang pusaka itu. Ah, kalau begitu, tentu mereka sudah mengambil pusaka itu, koko. Sebetulnya, kita harus merampasnya, agaknya tidak mungkin, lanmoy. Mereka terlalu kuat, apalagi gadis itu. Bagaimanapun juga, kita sudah mengetahui bahwa mestika burung haun kemala terjatuh ke tangan bong kok su. Siapa itu bong kok su? Dia ayah dari panglima bong ki tadi, dan cin hon lalu menceritakan keadaan pemerintahan baru yang dibentuk anlusan. Dan tahukah hengka siapa pemuda sin ting tadi, koko? Apakah hengkau melihatnya cin hon mengangguk? Aku melihat dia akan tetapi aku tidak mengenalnya. Dia memang amat mencurigakan. Nampaknya tolol dan lemah, akan tetapi dia membawa sebatang pedang yang amat baik. Aku masih menduga-duga siapa gerangan pemuda itu dan sudah kuingat wajahnya. Akan ku tanyakan kepada kawan-kawan kita di sana, mungkin ada yang mengenalnya. Kalau dah merupakan seorang pejuang yang setia kepada kerajaan Teng, tentu kawan-kawan kita mengenalnya. Kalau tidak ada yang mengenal berarti dia bukan apa-apa dan memang eh orang yang sinting, akan tetapi aku mempunyai perasaan bahwa perbuatannya tadi disengaja untuk menolongku, koko, mungkin saja. Nah, mari kita kembali ke kota raja. Kita bekerja sama dengan Kuimoi dan dengan para pejuang. Di kota raja kita dapat mengikuti semua perkembangan dan mempersiapkan diri untuk membantu kalau pasukan kerajaan Teng datang untuk merampas kembali kerajaan yang terjatuh ke tangan pemberontakan Lusan. Apakah ada harapan terjadi hal itu? Koko tentu saja. Jaringan metu-meta para pejuang yang bergerak di kota raja mempunyai hubungan dengan rombongan Sri Baginda yang melarikan diri kesecuhan dan sudah diperoleh berita bahwa Sri Baginda yang dibantu oleh Panglima Kokcu yang setia, sedang menyusun kekuatan di barat untuk merampas kembali tahta kerajaan. Dan mari kita pergi. Lan Moi, kakak beradik itu lalu meninggalkan tempat itu, menuju ke kota Raja Nolodono. Soh Wisan mengelus-elus dahinya yang menjadi benjol sebesar telur ayam, tertimpa pedangnya sendiri yang tadi dilempar oleh Kim Hong. Wah, gadis yang liai, galak dan sadis. Dia mengomel, lalu mengeluarkan seguci kecil arak dan menggosok-gosok benjolan di dahinya dengan arak. Tadi, ketika dia muncul dengan pura-pura menjadi seorang sinting, dia memang bermaksud untuk menolong gadis yang membuat jantungnya berdebar keras. Begitu melihat kuilan, seketika jantung di dalam dadah Wisan jatuh bangun. Belum pernah selama hidupnya dia melihat seorang gadis seperti itu. Cantik jelita, lemah lembut, dan perkasa pula. Kuilan, namanya kuilan, dia bicara seorang diri dan kalau ada yang melihatnya saat itu, tentu akan menganggap dia benar-benar sinting, bukan pura-pura seperti tadi. Agaknya ia syikwi dan bernamalan, nama yang dah, secantik orangnya. Akan tetapi, ia mengenal aku sebagai orang sinting, dia tersenyum pahit, lalu mengelus benjolan di dahinya sambil menyebut-nyebut nama gadis itu. Ah! Kuilan! Kuilan, Hwisan melamun sebentar, wajah kuilan terbayang-bayang dan akhirnya dia menarik napas panjang, mengikatkan buntalan pakaiannya di punggung, lalu mendaki bukit itu. Setelah berada di puncak bukit, dia melihat dari atas kesegena penjuru. Dia tersenyum ketika melihat rombongan bongki menuruni bukit, kembali dari tebing karang penuh guha. Senyumnya menjadi tawa geli membayangkan betapa rombongan itu, dengan rasa puas dan menang, kini kembali ke kota raja sambil membawa mestika burung hang kemala yang palsu. Setelah merasa yakin bahwa di sekitar situ tidak terdapat orang lain, barulah Hwisan memanjat pohon besar di mana tadi dia menelit ik empat penjuru dan dia mengambil benda pusaka Gio Ke Hang Chu itu dari puncak pohon. Dia tadi memang menyembunyikan pusaka itu di sana. Kalau tidak demikian, tentu dia tidak akan berani muncul untuk menolong kuilan. Ketika buntalannya digeledah, dia pun tenang-tenang saja karena pusaka itu telah lebih dulu dia amankan di puncak pohon. Andai kata rombongan itu tadi bertindak kasar hendak menawan atau membunuhnya, tentu dia akan melakukan perlawanan. Dia tadi mengintai dan kagum melihat munculnya seorang pemuda menolong kuilan, bahkan dia membayangi ketika kedua orang itu menyelamatkan diri. Karena maklum bahwa mereka itu liai, dia hanya mengintai dari jauh sehingga tidak dapat mendengar percakapan mereka dengan jelas. Akan tetapi dia tahu bahwa pemuda itu ternyata kakak si gadis maka menguap dan lenyaplah perasaan tidak enak dan cemburu yang tadinya sudah mengusuk perasaannya. Setelah menyimpan mestika burung hang kemalai yang asli, dia pun menurun bukit itu dan menuju kembali ke kota raja. Dia merasa gembira melihat betapa kakak beradik itu pun menuju ke kota raja karena dia mengharapkan sekali untuk dapat bertemu kembali dengan kuilan, gadis yang telah menjatuhkan hatinya itu. Ji Syok atau Ji Wang Wei, hartawan Ji, membelalakan matanya memandang kepada gadis yang duduk di depannya. Baru saja Chin Hon meninggalkan mereka dan gadis ini, Kuibi, menyatakan suatu keinginan yang membuat dia terkejut setengah mati dan terbelalak. Nona, keinginanmu itu tidak mungkin. Terlalu berbahaya itu Paman Ji, kata Kuibi dengan sikapnya yang tenang. Kenapa tidak mungkin? Bukankah Paman juga mengetahui bahwa mendiang bibi yang puih widah hulu pernah saling menjalin cinta dengan halusan? Dan Paman tahu bahwa wajahku mirip mendiang bibi yang puih widah. Dengan sedikit hiasan, aku akan menjadi yang puih widah dan aku yakin anlusan seolah menemukan kembali kekasihnya, akan tetapi itu berbahaya sekali. Bagaimana mungkin Nona dapat membunuhnya lalu meloloskan diri? Nona akan ditangkap, dan andai akan berhasil membunuhnya pun, Nona akan dihukum dan dibunuh pula. Paman, mana ada perjuangan yang tidak mengandung bahaya? Perang hanyalah menang atau kalah. Orang tuaku tewas karena ulah anlusan, bahkan kerajaan teng jatuh oleh pengkhianat itu. Tidakkah sudah sepatutnya kalau aku membalas denem? Dengan kerajaan itu, aku akan berhasil mendekatinya dan dapat membunuhnya. Kemudian, tentang aku akan berhasil meloloskan diri atau tidak merupakan masalah kedua. Belum tentu aku tidak akan mampu meloloskan diri, Paman tapi, mengorbankan seorang gadis muda seperti Nona, kata hartawan itu meragu. Tidak ada kata pengorbanan bagi seorang pejuang, Paman. Andai kata dianggap pengorbanan sekalipun, aku rela mengorbankan nyawa demi membalas kematian ayah ibuku dan demi kerajaan teng. Tidak perlu berpanjang kata, Paman. Mau atau tidakkah Paman membantuku agar aku dapat memasuki kalangan istana sehingga aku mendapat kesempatan untuk mendekati anglusan hartawan itu menghela nafas panjang? Sebaiknya kita menanti sampai kakakmu datang, terlalu lama, Paman. Dan Honkoko juga tidak akan dapat membantuku. Ini merupakan usaha pribadiku untuk bertindak kalau Paman tidak mau membantu, biarlah aku mencari jalan lain, menghadapi gadis yang bersikap keras itu, jiwangweh hanya menghela nafas dan mengangguk-angguk. Baiklah, Nona. Akan tetapi harus diatur sebaik mungkin. Kalau hendak mendekati anglusan tanpa dicurigai, satu-satunya kera adalah menjadi seorang dayang istana. Dan kebetulan aku mempunyai hubungan dengan seorang taikam, sida-sida, yang menjadi kepala dayang. Kurasa dia akan dapat memasukkan Nona ke istana sebagai dayang baru. Tentu saja kalau ada permintaan dayang baru dari istana, ternyata secara kebetulan sekali, memang ada permintaan dari istana agar gui taikam memasukkan lagi tujuh orang dayang baru untuk istana, atas permintaan permaisuri. Dengan sendirinya, tiga hari kemudian, kuibi telah berhasil diselundupkan sebagai seorang dayang baru. Ketika tujuh orang dayang baru itu dihadapkan kepada kaisar anglusan, disitu hadir pula pangeran angkong disamping permaisuri dan para selir kaisar. Juga ada beberapa orang panglima yang sedang menghadap untuk urusan tugas keamanan. Di antara para panglima itu terdapat si Aciangkun, yaitu panglima si Aciangkun yang pernah bertemu dengan yang kuilan. Panglima inilah yang menjadi bengong dan jantungnya terasa berdebar-debar ketika ia ikut melihat masuknya tujuh orang calon dayang itu. Yang membuat dia terkejut bukan main adalah melihat dayang yang berjalan dalam urutan nomor tiga. Hampir dia berteriak memanggil. Bagaimana dia tidak akan terkejut melihat kuilan berada di antara tujuh orang dayang itu. Kuilan, gadis perkasa yang katanya hendak menyusul ayahnya dalam rombongan kaisar yang melarikan diri ke barat, gadis yang menjadi pejuang membela kerajaan teng, berada di sini sebagai calon dayang. Tentu saja ia merasa khawatir bukan main, maklum akan niat gadis itu. Gadis itu agaknya hendak nekat, hendak membunuh anglusan dengan menyusup sebagai dayang. Dia harus mencegah ini, karena melakukan perbuatan itu sama saja dengan membunuh diri. Akan tetapi, apa yang dapat dia lakukan? Dia akan mencari jalan. Bukan hanya si Yasu Beng yang menjadi bengong ketika melihat kuil yang disangkanya kuilan karena memang enci adik itu memiliki wajah yang mirip sekali. Juga anglusan dan pangeran angkong memandang dengan matu yang tak pernah berkedip. Anglusan memandang dan jantungnya berdebar keras. Dia seperti melihat yang kuihwi hidup kembali, dalam tubuh yang jauh lebih muda. Namun tak salah lagi, wajah gadis dayang itu serupa benar dengan wajah mendiang yang kuihwi yang dahulu menjadi kekasihnya. Dia tak akan pernah melupakan selir kaisar itu, karena harus diakuinya bahwa berkat bantuan yang kuihwi itulah dia mendapatkan kedudukan dan kepercayaan kaisar kerajaan Teng dan akhirnya kini bahkan dapat merebut tahta kerajaan Teng. Sementara itu, pangeran angkong yang terkenal matu keranjang juga terpesona oleh kecantikan kuihwi. Apalagi ketika dengan sikap malu-malu, dengan kerling matu, tajam dan senyum manis sekali kuihwi yang melakukan penghormatan sambil berlutut kepada keluarga anglusan, mengerling ke arah anglusan dan pangeran angkong. Pangeran matu keranjang itu begitu tertarik oleh keling matu dan senyuman kuihwi sehingga dengan tak sabar dia lalu berkata kepada permaisuri. Ibu nga, saya ingin agar calon dayang yang berbaju biru itu menjadi dayang saya mendengar ucapan yang terang-terangan menunjukkan betapa pangeran itu terpikat oleh dayang itu, semua orang tersenyum, maklum akan watak matu keranjang pangeran itu. Ayah, engkau begitu tergesa-gesa. Akan tetapi bolahlah, tidak terdengar suara kaisar menggeledek. Memang sudah timbul perasaan tidak senang antara ayah dan anak ini, pertama ketika mereka berdua saling memperebutkan seorang wanita istana kerajaan Teng yang kemudian membunuh diri, kemudian sekali karena dengan dukungan banyak pejabat tinggi, pangeran Ankong minta kepada ayahnya agar dia diangkat menjadi pangeran mahkota. Engkau ini anak macam apa, Ankong? Para calon dayang ini dipesan permaisuri atas perintahku dan begitu mereka muncul, enak saja engkau hendak memilih seorang di antara mereka? Akulah yang memutuskan, dan aku memerintahkan agar para calon ini menjadi dayang istana dan teidak boleh kau ambil begitu saja wajah pangeran Ankong menjadi merah sekali, matanya mencorong penuh kebencian kepada ayahnya. Hanya karena urusan seorang dayang saja, ayahnya tidak segan-segan menegurnya sedemikian kasarnya, di depan banyak orang pula. Ayahnya telah mempermalukan dia di depan orang banyak, seperti pernah dilakukannya ketika dia mohon diangkat menjadi pangeran mahkota. Kebencian menyesak dadanya, akan tetapi dia tidak berani banyak cakap lagi, hanya menundukkan mukanya, dengan hati panas seperti dibakar. Apalagi ketika dia bertemu pandang dengan Bung Kok Su, yang memberi isyarat kepadanya dengan pandang mata, maka dia pun tidak berani membantah lagi. Peristiwa kecil ini tidak luput dari pengamatan Kui Bi. Gadis yang cerdik ini segera dapat mengetahui bahwa terdapat ketegangan dan kebencian di kentara An Lusan dan Ankong, maka ia harus dapat memanfaatkan keadaan ini. Ia pun mengering ke arah pangeran itu yang kebetulan mengangkat muka memandang kepadanya dan sebuah kedipan halus diisyaratkan oleh Kui Bi kepada Seng pangeran, disusul senyum manis sekali. Melihat keadaan yang tidak mengenakan hati itu, Seng Permaisuri segera mengutus Kui Tai Kamu untuk mengiring tujuh orang dayang itu ke dalam istana. Semua yang terjadi itu pun tidak luput dari perhatian metus Yasubeng. Bahkan dia melihat kedipan metu gadis yang disangkanya kuilan tadi. Dia merasa tidak enak sekali dan menduga-duga apa yang akan dilakukan gadis itu. Kemudian dia teringat akan tekat kuilan untuk membantu kerajaan Teng dan dia pun mulai dapat menduga bahwa agaknya gadis pejuang itu sengaja menimbulkan ketegangan yang lebih hebat antara An Lusan dan Ankong, untuk mengacaukan istana melalui rusaknya hubungan keluarga An Lusan. Dan dia merasa semakin tidak enak dan khawatir. Kuibi menjadi dayang Permaisuri dan ia pandai membawa diri, sehingga Permaisuri merasa sayang kepadanya. Akan tetapi, diam-diam Permaisuri juga khawatir kalau-kalau dayang baru ini akan dipilih suaminya untuk menjadi selir. Ia tidak peduli kalau suaminya mengangkat selir baru berapa banyak pun akan tetapi ia tidak rela kalau An Lusan menarik Kuibi sebagai selir, karena ia tahu bahwa putranya, Pangeran Ankong, menghendaki gadis cantik ini. Maka, Permaisuri sengaja memberi tugas pekerjaan kepada Kuibi yang selalu menjauhkan dayang ini dari Kaisar, bahkan sejak berada di istana, Kuibi tidak pernah dapat bertemu dengan Kaisar. Hal ini amat mengesalkan hatinya, karena kalau tidak dapat bertemu dengan Kaisar, tidak pernah dapat berdekatan. Dan, bagaimana mungkin ia mendapat kesempatan untuk membunuh An Lusan? Beberapa hari kemudian, setelah ia tidak mempunyai tugas apapun pada malam hari itu dari Permaisuri sudah memasuki kamarnya, tidak membutuhkan tenaganya, Kuibi menyelingap keluar dan memasuki taman istana yang luas dan indah. Wajahnya agak murung karena ia sama sekali tidak melihat kesempatan untuk melaksanakan niat hatinya, yaitu membunuh An Lusan. Untuk nekat saja mencari kamar Kaisar baru itu dan mencoba membunuhnya, merupakan perbuatan yang nekat dan ia dapat mati konyol. Hasilnya belum tentu ada ia teringat kepada Pangeran An Kong. Pangeran itu jelas tertarik kepadanya. Kalau saja ia dapat mendekati Pangeran itu, mungkin akan terbuka jalan baginya untuk melaksanakan niatnya. Kuibi melamun sambil berjalan-jalan di dalam taman yang hanya diterangi lampu-lampu gantung di sana-sini. Malam itu langit gelap, dan penerangan seperti itu di taman membuat taman nampak semakin indah. Tiba-tiba pendengarannya menangkap gerakan orang, ia menahan langkah dan membalik ke kiri. Siapa tegurnya? S.S.S.T.T.T., Siaomoi, ini aku, Sia Subeng, terdengar suara pria lirih dan orangnya muncul dari baik semak. Sinar lampu yang lemah menerangi muka pemuda yang tampan gagah itu dan melihat pakaiannya, teringatlah kuibi akan seorang di antara para panglima yang hadir ketika ia dan para daya yang lain dihadapkan Kaisar dan keluarganya. Tentu saja ia terheran-heran mendengar suara yang nampak akrab itu, yang menyebutnya Siaomoi. Kau, siapakah dan ada apakah tanda tanya-tanya niagagap? Airh, Lanmoi, lupakah engkau kepadaku? Aku Sia Subeng dan kita pernah bertemu. Adik Wilan, sungguh aku amat mengkhawatirkan niatmu ini. Engkau hendak membunuh Hanlusan, bukan? Jangan begitu gegabah, Lanmoi. Semua harus diperhitungkan baik-baik. Aku tidak ingin kehilangan engkau. Tunggulah saatnya sampai aku siap dengan pasukanku. Aku sudah menghubungi para pejuang dan mereka pun siap membantu. Kita akan serbu istana dan kita basmi keluarga Hanlusan dan menguasai istana. Para pengikutnya akan kita buat tidak berdaya dengan kepungan pasukan. Dan percayalah, jangan sembelarangan bertindak menyerangnya dan mengorbankan dirimu. Kini mengertilah Kui Bi. Panglima ini juga seorang pembela kerajaan Teng yang entah bagaimana telah berhasil menyusup menjadi seorang panglima pengikutan Lusan. Dan agaknya panglima yang bernama Sia Subeng ini telah bertemu dan berkenalan dengan Kui Lan, kakaknya. Panglima muda ini tentu mengira ia kakaknya. Sebetulnya, terdapat perbedaan antara wajah Encinya dan wajahnya. Encinya, Kui Lan, yang wajahnya mirip sekali dengan mendiang yang kuihwi. Akan tetapi berkat usahanya untuk membuat wajahnya mirip yang kuihwi, maka dengan sendirinya kini wajahnya serupa dengan wajah Encinya. Maaf, Ciyangkun. Engkau keliru. Aku bukan Kui Lan, di bawah penerangan lampu yang suram, sepasang mata panglima itu terbelalak, akan tetapi dia tersenyum. Airh, adik Kui Lan, harap jangan main-main. Ketika dihadapkan di depan keluarga Kaisar, aku telah mengamatimu. Dan aku tahu pula bahwa engkau sengaja bermain metu dengan pangeran angkong. Tentu untuk mengadu antara ayah dan anak itu, bukan? Engkau harus berhati-hati, Lan Moi. Aku tetap yakin engkau Lan Moi, wajahmu, sinar matamu, suaramu, tidak dapat membohong aku. Jangan bermain api sendiri, Lan Moi, apalagi terhadap pangeran angkong. Dia mempunyai pendukung yang amat kuat. Bong Kok Su dan banyak orang mendukungnya, banyak orang lihai di sekelilingnya. Agaknya dia sudah siap untuk menjatuhkan ayahnya sendiri dan merebut tahta, kini Kui Bi tidak ragu-ragu laji ini. Panglima ini bukan sedang menjebaknya, melainkan benar-benar seorang pejuang dan benar-benar telah mengenal laik encinya. Kui Lan itu enciku, Ciyangkun dan ia sedang pergi ke barat untuk menyusul rombongan Seri Baginda Kaisar. Namaku Kui Bi dan aku ini adiknya, ahaha pantas saja kalau begitu. Lan Moi silang bahwa ia hendak menyusul ayahnya yang ikut rombongan Seri Baginda maka aku merasa terkejut dan heran sekali melihat engkau di antara tujuh dayang itu, heran mengapalan Moi yang pergi ke barat tiba-tiba muncul sebagai dayang di istana. Kiranya engkau adiknya aku senang sekali dapat bertemu denganmu, Ciyangkun, adik Kui, Kui Lan selalu menyebutku to aku. Baiklah, Siato aku. Karena kita sepaham, maka aku merasa tenang dan tahu bahwa ada teman seperjuangan di dekatku. Aku tahu bahwa aku tidak boleh tergesa-gesa melaksanakan niatku. Aku harus menunggu kesempatan yang baik, bagus, Bimoi. Aku akan selalu mengamati dan melindungimu. Jangan bergerak sebelum ada tanda dariku kalau semua telah dipersiapkan, barulah kita bergerak, dan engkau sebagai pelaksana dari dalam istana karena engkau yang paling mudah melaksanakannya. Akan tetapi, eh, maaf, apakah engkau juga selihai encimu Kui Bi tersenyum, ia merasa suka sekali kepada Panglima ini. Tampan, gagah dan tegas. Jangan khawatir, to aku. Encik Wilan itu juga kakak seperguruanku, bagus kalau begitu, SSST Kui Bi memperingatkan dan si Asubeng cepat menyelinap di balik semak-semak tadi. Seorang taikam mudah muncul dan tangannya membawa sebatang pedang. Dia termasuk taikam yang ditugaskan melakukan penjagaan dan dengan sendirinya dia bukanlah seorang yang lemah. Hem, kiranya engkau dah yang baru itu. Di mana tadi pria yang bicara denganmu? Bentak taikam itu dengan ada bengs. Pria, apa yang kau maksudkan Kui Bi berpura-pura dan sikapnya menjadi seperti orang ketakutan. Tidak perlu berpura-pura dan berdusta. Aku sendiri melihatnya tadi ada bayangan seorang pria bercakap-cakap denganmu di sini. Hayo katakan, siapa dia dan di mana dia sekarang? Kalau tidak mengaku, engkau akan ku serat dan kulaporkan kepada komandan pasukan keamanan dan engkau akan disiksa agar mau mengaku. Kui Bi merasa serba salah, akan tapi ia segera teringat bahwa si Asang merupakan seorang panglima yang tentu jauh lebih besar kekuasaannya dibandingkan seorang prajurit pengawal taikam biasa, maka ia pun segera menjawab, Ah, kau maksudkan si Asang ku tadi? Memang benar aku tadi bertemu dengan si Asang kun di sini. Dia bertanya apa yang ku kerjakan di sini dan ku jawab bahwa aku mencari hawa sejuk dia lalu pergi dan Siapa si Asang kun? Jangan bohong kau pengawal itu melangkah dekat dengan sikap mengancam. Aku tidak berbohong, yang bicara denganku tadi adalah si Asang kun, kata Kui Bi. Si Asang kun adalah panglima yang terkenal, tidak mungkin. Engkau hanya seorang dayang baru, bagaimana mungkin panglima siap bicara denganmu di taman jangan melempar fitnah. Engkau harus ku tangkap dan, tangan kiri Kui Bi bergerak cepat sekali dan tangan itu sudah menyambar ke arah dada taikam itu. Taikam itu pun lihai dan cepat meloncat ke belakang sehingga walaupun pukulan itu mengenai dadanya, namun tidaklah kuat benar, hanya membuat dia terhuyung.